Sudah jadi tradisi, Israel sangat produktif menghancurkan rumah-rumah warga Palestina menjelang musim dingin tiba. Dari mulai rumah biasa yang telah ditempati berpuluh-puluh tahun lamanya, hingga rumah baru yang terpaksa dihancurkan oleh sendiri. Salah satu penghancuran yang paling konsisten adalah program menghancurkan desa Baduy Al-Aroqib yang terletak di Gurun Al-Nakob. Penghancuran ini telah berlangsung sejak tahun 2000 dan kini menginjak penghancuran yang ke-208 kalinya. Rumah-rumah mereka dihancurkan, mereka diusir dari sana. Untuk dibangun kembali tanah tersebut demi kepentingan Israel. Sahabat kasih Palestina, jangan berhenti bersuara ya. Karena Palestina harus terus diperjuangkan hingga merdeka.